13 petugas yang kedapatan tidur dan tidak berjaga saat sidak yang dilakukan Gubernur Zola belum lama ini awalnya akan diberikan sanksi tugas berupa SP3 oleh pihak rumah sakit. Namun terbaru, pihak rumah sakit hanya memberikan sanksi berupa teguran. Sanksi sendiri juga masih di proses inspektorat. Terkait sanksi ini, Gubernur Jambi Jumizola tidak mempermasalahkannya. Zola mengatakan tujuan sidak tersebut adalah untuk membuat pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik. Namun Zola juga akan menjadikan hasil evaluasi yang dilakukan Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagai pedoman untuk mengambil sikap untuk memperbaiki layanan di rumah sakit. Saya tidak mempermasalahkan, saya SP3. Seakan-akan itu ringkutnya di media kan kayak wah gitu ya. Mecek enggak loh saya. Saya tahunya di SP3, artinya apa? Ditegur setelah itu kalau masih bandel ya. Saya tidak mempermasalahkan, yang saya tujuan utamanya adalah pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik. Saya bersama dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit itu mengevaluasi secara keseluruhan. Ini nanti yang akan menjadi pegangan saya untuk menjadi pedoman bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Rade Matahir ini harus melakukan apa-apa saja ini yang kita pegang. Suci Mahayanti, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya.